Intro Halo, good morning students How are you this morning? Miss Harap kalian semua berkumpul aja ya anak Hari ini kita belajar tema Mati Mbak 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 Disini sudah beristirahat Tema kita berjudul Penjumlahan bertulang Dalam bentuk pertalian Minggulan berupi sudah seluruh kalian Untuk menulis pertalian 0 sampai pertalian 3 Ya kan? Dan setelah ditulis itu dihapal Jadi pertaliannya masih mis tunggu sampai hari selasa besok Ya nah ya, tolong dikirim videonya Sekarang kita masuk ke penjumlahan bertulang dalam bentuk pertalian Disini ada kasih nanti contoh Contoh pertama Perhatikan Misalnya 2 ditambah 2 Ditambah 2 Ditambah 2 Nah, 2 tambah 2 berapa? 4 4 tambah 2? 6 6 tambah 2? 8 Nah, ini dalam bentuk penjumlahan bertulang Kita mau membuat penjumlahan bertulang ini menjadi bentuk pertalian Bagaimana? Bagaimana Miss Novi? Cara pertamanya kita hitung dulu ada berapa banyak angka 2 Itu 1, 2, 3, 4 Berarti ada 4 Dikali Dikali berapa? Dikali 2 4 dikali 2 sama dengan 8 Bisa ya? Sama lah sih Penjumlahan bertulang dengan pertalian Inilah dia namanya penjumlahan bertulang dalam bentuk pertalian Soal nomor 2 Contoh 1 tambah 1 Tambah 1 Tambah 1 Tambah 1 Nah, 1 Kita hitung 1 tambah 1? 2 2 tambah 1? 3 3 tambah 1? 4 4 tambah 1? 5 Tuliskan hasilnya Oke Sekarang kita berubah bentuk penjumlahan ini menjadi pertalian Bagaimana Miss Novi? Langkah pertamanya hitung dulu Ada berapa kali satunya? Hitung 1, 2, 3, 4, 5 Berarti ada 5 satu Dikali 1 5 kali 1 berapa? Satunya ada 5 kah? 5 kali Hasilnya adalah 5 Sama kan? Contoh kedua 3 tambah 3 Sama dengan berapa? Oke Mari kita hitung 3 tambah 3 berapa? 6 Benar Nah, sekarang kita tahu apa betul pertalian 3 nya ada berapa kali? Ada 2 kali Dikali berapa sobatnya? 3 2 kali 3 berapa? 3 nya ada 2 kali Tapi 6 3 tambah 3 adalah 6 Sampai sini bisa diperhatikan Bisa ya? Coba diperhatikan Kalau ada yang mau ditanya Nah, kita tutup ini menjadi bentuk penjumlahan berulang Menjadi Lihat Ada berapa kali 2 Dan 2 nya berapa kali? Nah, ada 2 kali Dan sebenarnya adalah 2 Bisa ya? Contoh yang kedua Selanjutnya kita masuk ke contoh keempat Contoh keempat Perhatikan baik-baik 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan berapa? Ayo kita hitung dulu yuk 5 tambah 5 berapa kan? 10 10 tambah 5 berapa? Iya, 15 Oke Kita ubah ini untuk penjumlahan berulang menjadi pertalian Hitung berapa banyak angka 5 pada soal nomor 4 Hitung 1, 2, 3 Berarti ada banyak-banyak 3 dikali berapa soalnya? 5 3 dikali 5 berapa? Nah, jumlahnya ada 3 kali Berapa tadi hasilnya? 15 Bisa ya? Kita masuk contoh yang kelima Perhatikan baik-baik 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 Nah, ini sudah banyak ya 4 ditambah 4 berapa? 8 8 ditambah 4 berapa? 12 12 ditambah 4 berapa? 16 16 ditambah 4 berapa? 20 Benar Langsung diindahkan ke soalnya Kita ubah lagi ke bentuk perkaliannya Ingatlah tanya Hitung banyaknya angka 4nya 1, 2, 3, 4, 5 Berarti ada 5 Ya kan? Berapa soalnya? 4 5 dikali 4 itu sama dengan 4nya ada 5 kali Berapa tadi 4 tadi ada 5 kali hatinya nak? 20 Berarti ya? Contoh yang terakhir, yang ke-6 Perhatikan benar-benar 3 tambah 3 tambah 3 Ayo kita hitung 3 tambah 3 berapa? 6 6 tambah 3 berapa? 9 Oke Sekarang kita ganti ke bentuk perkalian Ada berapa 3nya? Ada 3 kali Dikali berapa soalnya? 3 3 dikali 3 berapa? 3nya ada 3 kali Maka hasilnya adalah 9 Sampai sini bisa dimengerti anak? Coba diperhatikan contoh pertama Berapa 3, 4, 5, 6 Coba diperhatikan semuanya anak Kalau ada yang kurang dimengerti Nanti boleh ditanya langsung sama muslofi Oke Sudah dipengertikan anak-anak Nanti catatan ini Disalin di buku catatan mati-matikamu Nanti mis foto kamu pindahkan di buku catatan mati-matikamu Nanti mis ada kasih 5 soal Kamu kerjakan di buku tugas atau buku PR mati-matikamu Bisa ya nak? Oke Selamat belajar anak-anak mis lofi Selamat ujian Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati